Setelah melakukan rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengirim formulir model DB ke KPU Provinsi Jawa Timur pada Jumat siang. Pengiriman dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap. Formulir model DB yang berisi perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dikemas dalam amplop bersegel, lalu dikirim melalui perjalanan darat ke KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Formulir model DB merupakan hasil rekapitulasi suara yang diselesaikan KPU Jember selama 5 hari berturut-turut. Sebetulnya kita akan laksanakan pasca rekapitulasi kemarin malam, namun ternyata DB1 itu kita selesai tuntas baru jam 12 malam. Dan secara teknis kita sudah ada koordinasi dengan KPU Polisian, kalau malam-malam kurang bagus, makanya ditunda sampai hari ini, siang ini, dan kita akan sampaikan hasil rekapitulasi KPU Paten dalam bentuk DB, itu yang kita masukkan dalam sambul. Kalau pemilih sebelumnya, dia masukkan dalam kotak. Proses pengiriman rekapitulasi suara ini dilakukan dengan pengawalan ketat petugas gabungan Polri dan TNI bersenjata lengkap. Penjagaan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pengiriman hasil rekapitulasi suara juga didampingi petugas dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Jember. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengawalan rekapan surat suara di tingkat kapupaten untuk berangkat ke Surabaya. Untuk dilakukan rekap di Surabaya, kita membawa mengawal DB1, yang mana personil pengamanan kami libatkan adalah 14 personil, terdiri dari 10 personil Polri dan 4 personil dari TNI. Dengan petugas KPU ada kurang lebih sekitar 2-3 orang, kita berangkatkan satu kotak suara. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur